Selain nyeri punggung, kusi berdarah juga dapat rentan di alami mams selama menjalani masa kehamilan. Bahkan, banyak dari mams yang tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Lantas, bagaimana ya mengatasinya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Narita. Melansir dari headline, berikut tips dan trik G2 mengatasi gusi berdarah saat hamil, kebersihan mulut yang baik. Gunakan sikat gigi berbulu lembut dan sikat dengan lembut setiap 2 kali sehari agar tidak mengatasi gusi sensitif mams, benang gigi, atau flossing. Jangan lewatkan flossing ya mams, ini dapat membantu menghilangkan makanan yang tersangkut di antara gigi. Obat kumur Jika tidak teratur menyikat gigi dan flossing, atau mams ingin merawat gigi dengan baik, mams mungkin bisa berkumur dengan obat kumur bebas alkohol. Batasi gula Meskipun mams mengidam makanan manis, ada baiknya mulai membatasi asupan gula. Mams bisa mengganti dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang juga bagus untuk gusi. Minum vitamin prenatal Vitamin prenatal seperti vitamin C juga dapat bagus untuk kesehatan gusi. Kalsium akan menjaga gigi dan tulang tetap kuat. Kunjungi dokter gigi Jangan pernah melewatkan kunjungan rutin ke dokter gigi. Pemeriksaan gigi adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang terjadi di mulut. Biasanya, waktu terbaik untuk mengunjungi dokter gigi adalah pada awal trimester kedua. Terima kasih telah menonton!